Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya Statusnya sama, tanpa perbedaan kasta, dimanapun dan kapanpun berada Semoga senantiasa diberkai, dirahmati, diridui oleh Allah SWT Diberikan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, keberkahan, kesehatan Kelimpahan rezeki, berkah, melimpah untuk bekal ibadah Diberikan kehidupan yang sakinah mawadah wa rahmah Diberikan kehidupan yang istiqomah Di akhir nanti Diberikan oleh Allah Status suh sunul khatimah Dan setelah itu Masuk ke dalam Prodiatan merubiah Pada kesempatan malam hari ini, sesuai yang pernah kami sampaikan, kita akan membahas tentang Buku saya kecil yang dipulis oleh Tubaqus Muhammad Nurfabil Satya S.S.M.A. Tentang gejak rekam oblong balawi yang ada di Indonesia Tidak spesifik Saya sampaikan materi Yang ada di dalam buku ini Ya mestinya ada tambahan-tambahan dari saya pribadi Jadi kita tidak boleh untuk menyepelekan informasi sekecil apapun Orang Dikatakan ilmuwan Banyak ilmunya itu jika dia tidak pernah Menganggap remeh atau sebele ilmu atau informasi Yang kecil ataupun sedikit Kelihatannya tidak wah gitu ya Tidak wow Tapi bagi orang yang gemen ilmu Ilmuwan yang banyak Mawasan keilmuannya Dia akan tetap Menggunakan atau memperhatikan Informasi sekecil apapun Karena suatu saat Jika itu dikumpulkan Ya ilmu-ilmu kecil itu akan menjadi besar Begitu juga Seorang herkawan Itu tidak akan pernah menyepelekan Nominal berapapun rupiah atau dolar Karena jika terkumpul banyak Ya akan menjadi banyak Ketika orang gagang ya Meracang atau gagang apapun itu Pasti untung 50 rupiah 100 rupiah itu ditempati kali ya Kali berapa Itu namanya ilmuwan dan hartawan Bagi orang yang suka menyepelekan Hal-hal kecil ya Dia tidak akan bisa menjadi besar Karena orang besar itu dimulai dari Sesuatu yang kecil Sebab itu Kita tidak boleh menyepelekan informasi Walaupun informasi itu berasal dari saya yang Kecil ini Jadi Isma'u'atik Walau min Abdul Habasi Ini kalau ada yang benar Informasi yang saya sampaikan Ya taatilah Kita taati bersama Kalau ada yang salah ya Muli dikritik bersama Undur ma'akon Walat nandur man'akon Jadi lihatlah Apa yang Diucapkan Jangan melihat Saya yang mengucapkan Para pemirsa Saya yang benar sekalian Rahimahumullah Beliau Itu bagus Ya Beliau adalah Seorang Perturunan Dari Kesotanan Banten Itu bagus Jadi beliau termasuk Juga Ada darah Dari Syarif Idayatullah Berarti Bila dirumut Jika Al-Hasani Bin Ali Bin Adi Toled Jadi beliau termasuk Dilihan Rasulullah Ya jika Di Cross-check Selesilah Keterungan beliau Beliau Mengarang Dan menulis Buku ini Banyak Mengambil Materi Dari Kitab Al-Istizat Beliau Tidak hanya mengambil Informasi Materi Dari Al-Istizat Tapi juga Dari Informasi-informasi Yang lain Sudah saya pelajari Secara Rinci Namun yang saya Sampaikan ini Ya Poin-poinnya Saja Nanti gak Cukup Waktunya Sudah kita ketahui Dari Banyak Informasi Yang ada di media Sosial Bahwa Keturunan Yaman Atau imigran Yaman Yang datang ke Indonesia Ini dimulai Sejak Abad 19 Atau Tahun 1800-an Secara Bergelombang Secara Tepuk Yang Memang Desas Sesu Melisina Ya Nah Menjanjikan Seperti Surga Beda Dengan Yaman Yang Penuh Dengan Gurun gunung-gunung Ya jadi tidak ada kesukuran ada tapi di tempat-tempat tertentu tapi kalau di Indonesia ini semua rata-rata tempatnya subur, makmur apalagi pada waktu itu memang diajani ombu oleh kolonial Belanda kedatangan imigran Yemen ke Nusantara jadi mulai dari tahun 1800 secara bertahap, terus gelar Habib Habib adalah gelar ulama dari gulungan keluarga Fa'alawi sudah kita kenal dan sudah kita bahas jadi dulunya itu yang dipanggil Habib itu hanya orang yang berilmu saja seiring perkembangan perkembangan zaman akhirnya semua keturunan Yemen itu dipanggil Habib dari Sunda, Jawa, Madura, Melayu semua dipanggil Habib jadi orang-orang awam yang tidak alim sekalipun dari kalangan mereka dipanggil dengan panggilan Habib kedatangan keluarga Pak Alawi secara besar-besaran adalah untuk bekerja tapi mereka bukan untuk berdakwah jadi jika Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegbar kami dan datuk-datuk kami datang ke Nusantara ini untuk mencetak kiai bohong bohong sebelum ini Ganyaman datang ke Indonesia ke Nusantara ini wali sama itu sudah mengislamkan Nusantara sudah banyak kiai sudah banyak yang mencetak kiai disini jadi bukan mencetak kiai kok ada yang mencetak kiai itu hanya sebagian kecil saja tujuannya bukan mencetak kiai Nusantara tapi mendamaikan antar sesama imigran Yemen yang bertikai retutan berkat mereka langsung tanya begitu karakteristiknya itu buruk akhlak yang paling buruk di dalam kitab Esli Nizadeh itu menerangkan bahwa karakter imigran Yemen di Indonesia itu memalukan memilukan gegeran guru-guru kawin oleh geger kafa'ah itu geger jadi mereka sebagai TKY tenaga kerja Yemen yang kerja untuk Belanda kabir penjajah jadi tidak heran jika Belanda yang dulunya menempatkan imigran Yemen dan Cina Tionghoa warga negara kelas 2 satu Belanda kelas 1 lebih paling kalit lah ya terus nomor 2 imigran dari Yemen keturunan Arab keturunan Cina sebagian keturunan India itu mereka Ba'andoro sedangkan warga Indonesia atau Nusantara Bribuni warga keturunan kasta ketiga paling rendah sebenarnya saya ini menyampaikan Bribuni atau tidak Bribuni saya sebenarnya itu kikuk karena memang sebenarnya tidak boleh secara vulgar menyampaikan Bribuni dan non-Bribuni tidak karena apa ini saking kebangetannya saking keterlaluannya para Habib dan keturunan Arab Yemen itu menganggap bahwa Nusantara ini melebihi makhluk yang paling rendah sekali sehingga saya menyampaikan ini menyampaikan Bribuni Ayu Belangkit semuanya warga negara Indonesia sama sebenarnya punya hak dan wajibnya sama cuma mereka itu yang rasis jadi kalau saya misalkan gitu rasis ya ada penyebabnya tabur, buai, setub, akibat jadi mereka TKI tenaga kerja Yaman ya datang ke Nusantara ini untuk bekerja kepada orang kafir Belanda karena kenapa aku tidak mengambil tenaga kerja sendiri dari orang-orang Bribuni karena Belanda menganggap bahwa Bribuni ini orang yang berbahaya gengci dengan Belanda terus badannya juga kecil-kecil dan lemah katanya orang Belanda maka Belanda mencari tenaga kerja dari negara-negara miskin yang badannya kuat yang diingkar adalah India, Bangladesh dan Yaman yang diingkar akhirnya Belanda pun memilih Yaman dengan pertimbangan bahwa orang Indonesia yang mayoritas muslim pasti akan menghormati orang Arab sehingga tidak akan terjadi konflik antara Bribuni dan tenaga kerja Yaman inilah yang dari Yaman Bangladesh India juga peker-peker mereka kan ya negara-negara miskin ingat kita akan agresi Belanda yang pada waktu General Malapi bersama dengan Nica Skutu masuk ke Surabaya Belanda itu mereka kan membawa tentara bayaran Gurka dari India Bangladesh Pakistan di tentara bayaran jadi tradisi Belanda itu masih ditiru dalam menjajah orang-orang Nusantara ini oleh para Habib dengan menganggap bahwa orang Islam Indonesia atau Bribuni ini seperti Andi jadi ada sejarahnya ada silsilah sejarahnya kenapa kok para Habib sampai sekarang ini masih memiliki mindset menganggap bahwa orang-orang Bribuni itu rendah seperti anjing ada sejarahnya dulu pada waktu Belanda berkuasa setiap tempat-tempat pertemuan fasilitas umum itu ada tulisan verboden for honden and inlander dilarang masuk bagi anjing dan Bribuni jadi Bribuni itu bisa dijajarkan dengan anjing sampai gilonya kayak gitu jadi di kolam-kolam renang tempat-tempat pertemuan pesta-pesta itu ada tulisan begitu verboden for honden and inlander gila gila jadi seratus tahun lebih yang lalu sekarang ditiru oleh para Habib jadi jika Habib mengucapkan kata-kata anjing pelati anjing itu ada sejarahnya terulang kembali sejarah akan terulang terus seratus tahun dua ratus tahun kita harus terulang terus jadi begitu perendahnya kita perendahnya kenapa kok saya mengangkat isu 20 Mei 2023 kemarin itu dengan kebangkitan beribumi nasional ya supaya kita ini seluas sadar tujuan belanda mendatangkan TKY dari Yemen itu supaya memang orang Indonesia takut sungkan bodoh-bodoh islami yang akhirnya malah justru kita ditipu oleh mereka bisa bisa ditipu dengan galih keturunan nabi harus menghormati saya kalau tidak menghormati saya saya ini muriah rasul saya ini alibet saya ini cucu nabi klop train semua dikodori semua sampai sekarang kapan kita akan bangkit kalau tidak dimulai dari sekarang abad 21 ini nah sebab itu saya berjuang bukan untuk saya untuk saudara-saudara saya semua anggaplah saya ini sebagai pangeran sambernyawa atau pangeran dipenegur yang bangkit melawan peninjasan dan penjajahan apalagi sekarang ini penjajahan mengatas selamatkan agama karena agama itu untuk ruang lingkupnya itu banyak yang tidak menggunakan akal sehat mayoritas menggunakan otak kecil awam bawah sadar sehingga kita ini masih belum sadar sampai sekarang jadi kalau ada mukhipin yang sampai hulu sampai berlebihan menyanjungi para habib tolong sadar mulai sekarang sadarlah bangkitlah bangkitlah kalian itu masih tergendam masih dihipnotis masih dihipnotis berikutnya setelah setelah berhubungan TKI datang ke Indonesia peribumi benar-benar menerima mereka ini itu sanggih buah ini orang peribumi itu mengamalkan sadar Rasulullah man kanan yukminu ilahi wal yawmil akhir fal yukri udaifah itu rombongan itu tidak terlalu banyak mereka bekerja di pabrik tukar kebun kurir dan mendapatkan gaji yang besar bila dikurskan ke uang yaman tidak lama kemudian mereka membangun rumah-umah yang bagus di yaman sana keluarga mereka pun mendapatkan keiman ibaratnya kalau sekarang kita ini mengirim tenaga kerja ke Arab Saudi ke Emirat ke Abu Dhabi Qatar mengirim uang ke sini kita membangun rumah beli properti ke Korea ke Malaysia Taiwan sekarang jadi cerita ini bisa dibaca selengkapnya di kitab Alistizadah bin Abba Risadah karena Habib Ali bin Muqsin Asegah jadi yang ngarang ini Ba'alawi sendiri kitab Asegah kitab Alistizadah itu saking terkenalnya bahwa Indonesia khususnya Jawa adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja pada Belanda kafir penjajah dengan gaji tinggi sampai-sampai di yaman itu ada syair terkenal dan biasa dinyanyikan untuk meninabutukan anak penyairnya bernama Muqsin Bil Alawi Asegah syair itu berhubungi min tarak ru'in wa syubbin kolulahu izan di jawa hata dunya na'rus laka walun ti harowah jadi ini syair kalau kita dulu ya ketika mau menidurkan anak kita menidurkan minabutukan minabutukan seperti ini tapi disana itu nyanyianya tidak minabutukan tapi ayo pemukian-pemukian nanti nak kalau kamu sudah besar ayo kerja ke Jawa kamu akan menjadi orang sukses nanti jadi menyuruh anak-anak yang sudah dewasa untuk pergi ke Jawa untuk bekerja supaya dapat uang banyak dan bisa cepat menikah di dalam kitab Al-Istizadah bahkan dijelaskan bahwa imigran Yaman itu termasuk alam gajinya mahal jadi bahkan kitab ini juga menyebutkan bahwa gaji Hati Usman bin Yahya sebagai pegawai pemerintah Belanda di bidang keagamaan dengan jatakan mufti Batavia adalah 600 golden ini pertama satu golden itu 77.000 rupiah kalau sekarang jadi kalau 600 kali 77.000 yang jalan kalikan aja hampir 6 juta kalau sekarang belum tambah main lain kalau snowboard itu gajinya 1200 golden kali 77.000 satu golden nya 77.000 rupiah jadi jabatan mufti petawi itu adalah atas pemberian Belanda bukan pemberian ulama-ulama beribumi bahkan fatwa Habibus Usman bin Yahya terkadang bersebrangan dengan fatwa ulama-ulama beribumi sehingga beliau sering berkolemik dengan ulama-ulama beribumi termasuk ketika beliau mendoakan Ratu Belanda dalam khutbah jumat saya punya file-nya saya punya teks doanya doa yang dibaca oleh Habibus Usman bin Yahya untuk Ratu Wilhelmina mendoakan Ratu Belanda dalam khutbah Jum'at juga ketika beliau menentang seruan siat melawan Belanda yang dikemandangkan oleh ulama-ulama beribumi Bandan jadi ketika ada beribumi yang melawan pemerintah Belanda itu selalu dilawan oleh Habibus Usman bin Yahya dengan fatwa haram ekstremis pemberontakan jadi ada kegir Cilegon 1988 termasuk perang paling lama di Nusantara itu perang Aceh itu selaku gurunya juga mengandalkan fatwa dari Habibus Usman bin Yahya jadi kalau ada yang membela mati-matian atas perjuangan jasa-jasa Habibus bin Yahya itu berarti dari golongan Dalawi sendiri ya wajar memang golongan mereka tapi itulah kebenaran versi siapa kalau versi Indonesia Habibus Usman bin Yahya adalah penjilat tapi kalau versi Ba'alawiyo pahlawan pejuang pejuang berbeda dengan orang Cina kedatangan yang memiliki Niaman di Indonesia karena dibetatkan oleh Belanda kalau orang Cina itu memang datang sendiri sehingga orang Cina hampir semuanya berdagang atau bekerja kepatahan sama orang Cina kalau orang Cina itu datang di Indonesia sudah lama sebelum sampai itu Cina sudah ada sudah banyak berada di Nusantara ini namun keduanya imigran Yaman dan Cina mendapat tempat sosial yang tinggi dari pemberian kolonial Belanda mereka menjadi warga kelas 2 setelah Belanda Belanda Cina Yaman Arab lalu kelas 3 status sosialnya paling rendah yaitu orang-orang pribumi berikan belanda belanda itu mereka akan turun kelas 3 bersama pribumi karena memang mereka datang ke sini Nusantara untuk mencari rumah jadi masalah penderitaan masyarakat Nusantara ini kalau tidak mau tahu tidak mau tahu awalnya semua imigran Yaman baik Ba'alawi dan Mata'alawi hidup sesama imigran bahkan mereka pun sama seperti yang dibawa dari Yaman sampai kemudian Ba'alawi dan Ba'alawi bermusuhan semif bermusuhan itu membuat non-Ba'alawi pindah haluan mengarah ke mandat wahabi demi untuk berbeda dari Ba'alawi konflik mereka ini akan saya ceritakan di bawah ini nanti jadi mereka gegeran di negeri kita tidak tahu mau sampai sekarang masih tapi tidak terlalu sepanas dulu kalau dulu kan memang mereka itu arogan sesama imigran mereka bertengkar bermusuhan paling misui satu sama lain kedatangan ulama Ba'alawi ke Indonesia di dalam kita Pak Lisdiza tadi disebutkan bahwa setelah keluarga Ba'alawi berbenu-benu menjadi TKI tenaga kerja Yaman di Indonesia sesuatu Habib di Yaman marah dan melarang mereka untuk menjadi TKI semua karena rata-rata yang datang ke Indonesia kemudian menikah dan tidak kembali ke Yaman menikah di sini sebab itu kita dinamakan Ahwal Ahwal itu anak Mbd anak Mbd mereka disuruh untuk bertahan di negeri leluh walaupun itu miskin namun himpungan dan kemarahan sesuatu Habib itu tidak digubis oleh jamaah Pak Alawi mereka tetap pergi ke Indonesia sehingga lebih dari setengah keluarga Pak Alawi meninggalkan kampung halamannya separuhnya di sini separuhnya di sana jadi jumlah Pak Alawi yang hijrah Indonesia lebih banyak dari Pak Alawi yang dihadra maut Yaman akhirnya ulama dari Karang Habib mulai ada yang datang ke Indonesia jadi yang datang ke sini ada yang menjadi ulama tujuannya bukan untuk mencetak kiai seperti yang disampaikan oleh Habib Taufi bin Ado Kotir Asetga untuk berdakwah di kalangan mereka sendiri sama dengan kalau para transmigran transmigran dari Madura yang ke Pontianak ke Sambas ke Sampit Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nuno Nuno Adas di Jazirah Gurneo yaitu mereka dari Madura juga mengirim Ustadz dan Kiai untuk kalangan mereka sendiri di di Habib jenis ini memang datang ke Indonesia sebagai ulama dan untuk berdakwah dan tentu saja jumlah mereka tidak banyak kalau dibandingkan dengan Pak Alawi yang datang di negeri ini sebagai TKY Tenaga Kerja Yaman diantara mereka itu ada Habib Ali Kuitang ini yang dulu pertama kali termasuk mendukung berdirinya Rambutun Ulama Habib Ali Kuitang Habib Soleh Tanggul Jember yang kemarin dikholi itu tapi tidak banyak dari kalangan ulama diantara Ba'alawi yang datang sebagai TKY ada yang baik dan peduli pada beribumi misalnya ayah Habib Prezik Sihab tadi Bapaknya Habib Prezik Sihab ini termasuk seorang seorang kurir beliau bapaknya Habib Prezik Sihab itu seorang kurir Belanda kurir obat-obatan tapi beliau saat beribumi akhirnya beribumi obat tapi ketawa ditembak tapi tidak sangat mati oleh Belanda jadi misalkan kalau kita lihat ya Habib Prezik itu masih beribumi sampai sekarang ya mungkin meniru bapaknya masih baik lah masih berdui dengan beribumi ya cuma semuanya ada kelebihan ada kekurangan Habib Prezik itu termasuk cucu menantu dari Habib Osman bin Yahya Sarifah Mandelun istri Habib Prezik itu cucunya Kufti Batavia itu jadi beliau Habib Prezik selalu memila ya simbah simbah menantu jadi simbah mertua jadi memang ada jasanya tapi tidak semuanya mayoritas mereka kaum berhalali itu tidak peduli dengan penderitaan orang-orang Nusantara buat Islam khususnya Rabi Tualawi ya setelah ini Ganyaman mulai banyak di Indonesia mereka pun merasa perlu wadah untuk tempat bermusyawarah jadi setelah buahnya yang datang disini berkembang biak punya anak punya cucu akhirnya perlu suatu wadah untuk sharing berbagi informasi kelup kesah antar sesama mereka sendiri dulunya bukan lembaga pencatat nasab Rabi Tualawi itu kalau sekarang ini bagu hutan sesama saya kan meranto di Papua bagu hutan orang jawa yang meranto kesana jadi kemudian itu bukan pencatat nasab hanya jenis perkumpulan biasa karena semakin banyak orang-orang yaman yang ada di nusantara kalau tidak ada wadah organisasi untuk berkumpul seperti itu maka nanti kacau di akhirnya menjadi konflik walaupun sudah didikan Rabi Tualawi tetap konflik terus konflik gara-gara muktibat Tawiyah Habib Usman bin Yahya memfatwakan bahwa syarifah tidak boleh menikah dengan non-syarifah padahal undahnya yang mengarang kitab Al-Istiza termasuk Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asegah itu memperbolehkan antara syarifah dengan non-syarifah menikah itu boleh cuma Habib Usman bin Yahya yang akhirnya terus kontok-bontokan terus antar sesama mereka sendiri dan mereka sendiri akhirnya pemikiran terus Rabi Tualawi itu dulunya jamiat Khair karena Khair karena bayam kita setuju dengan nama Alawiyah karena tidak semuanya berasal dari Ba'alawi merka keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah akhirnya Fatma dari ulama besar Yaman yaitu Habib Abdurrahman bin Ubaidiyah Asegah yang memulukan mufti hadrah maut yang menetapkan pernikahan itu sah Habib Abdurrahman ini adalah kakek dari Habib Muhsin Asegah yang menulis kitab Al-Istizad saling misuh saling misuh tidak terima dengan Fatma itu akhirnya mereka Jatnya Khair atau Rubi Ba'alawi mengutus untuk mencari pelanak lain yang sesuai dengan selera mereka kalau sekarang itu tidak terima dengan kitab Asyajarah Al-Mubarakah tidak terima dengan kitab Bahribul Ansa tidak terima dengan kitab Sirusil-Silah kitab Al-Najdi kitab Al-Fahri kitab Tumda Tukfa Tumda tidak terima cari kitab Yahwain akhirnya mengatakanlah ulama dari Mekah yang bernama Ahmad Surkati Ahmad Surkati Ahmad Surkati ini pun akhirnya dibenci oleh mereka gara-gara netral padahal sebenarnya jasa Ahmad Surkati untuk menamikan Robito Alawiah dengan menfaat Alawiah yang akhirnya menjadi Al-Irsad itu pecah Al-Irsad dengan Robito Alawiah ya pecah menjadi dua itu atas jasa Ahmad Surkati dari Sudan karena Ahmad Surkati bukan Ba'alawi bukan Durya Rasul seorang ulama alamah biasa akhirnya kaum Ba'alami tidak mau menerima padahal Syekh Ahmad Surkati itu termasuk ya guru agamanya Soekarno Pak Karno jadi ini intinya seperti itu jadi Syekh Ahmad Surkati sampai sekarang dimakamkan di karet pipa tanpa misalnya itu menjadi pulisi dengan pulisan yang agung ini maksudnya ikhlas bergawah berjuang di Indonesia untuk mengerdaskan masyarakat Nusantara kerdas sayangnya belum sempat Indonesia Merdeka 1945 1942 beliau meninggal Pak Karno juga melayat almerhum tapi sampai sekarang makanya tidak mau diagung-agungkan tidak dengan makanya Ba'alami selalu diagung-agung selalu dijiarai dikabarui jadi sekali lagi saya sampaikan mari kita tiru kebaikan perjuangan keikhlasan dari Syekh Ahmad Surkati walau begitu tetap seandainya tidak ada Jepang datang ke Indonesia perpikian ini akan terus berlangsung ya untungnya Jepang datang akhirnya membalikkan fakta sejarah Belanda kalah dalam waktu dua bulan di Jawa hanya waktu tujuh hari tanggal satu Jepang mendara di Banten Indramayu dan Kragan Rembang tujuh hari setelahnya Belanda menyerahkan pasaran di Kalijati di Subang KT kulit kuning sipit siapa Jepang saatnya tidak ada Jepang kita ini masih akan dijajah oleh Belanda dijajah oleh Yaman dijajah oleh Cina di Jepang di Jepang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jepang jepang selamat menikmati